Luas sarang cacing ini terlalu besar, setidaknya setara dengan ratusan bidang bintang. Itu sangat luas dan tidak terbatas. Hanya dengan mengandalkan kemampuan terbang, seseorang tidak akan bisa mencapai tujuan. Dan siaping mendengarkan instruksi Green Phoenix dan terus terbang ke arah barat laut. Mereka terbang seperti ini selama tiga hari tiga malam. Namun, di tengah perjalanan, mereka tidak menemukan apapun. Mereka hanya melewati planet terpencil dan menemukan banyak jebakan dan sarang cacing yang sangat berbahaya, hampir menyebabkan beberapa raja monster mati. Hal ini juga membuat banyak raja monster marah dan kesal. Saudara Wu, kenapa kamu terus berjalan ke arah ini? Kenapa tidak mengubah arah? Menurutku mungkin ada cacing lubang hitam di timur, saran raja monster. Tidak, pergi saja ke arah ini. Jika kamu tidak puas, kamu dapat meninggalkan tim dan pergi. Siaping melirik ke samping dan tidak menjelaskan apapun. Dia sangat yakin dengan kemampuan Green Phoenix. Apa? Mendengar ini, raja monster itu langsung marah. Monster di alam kembali sebenarnya berani berbicara kepadanya seperti ini. Dia terlalu berani dan tidak memberinya wajah sama sekali. Jika dia tidak takut dengan jimat naga langit kuno pada anak ini, dia pasti sudah memukul bajingan ini sampai mati. Namun, setelah mempertimbangkan kekuatan kedua belah pihak, dia tetap menahannya. Bagaimanapun, kekuatan 46 jimat naga langit kuno terlalu menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Huff, untuk apa dia begitu sombong? Bukankah dia hanya didukung oleh harta karun jimat naga langit kuno? Tanpa harta karun ini, Master Mutaito ini hanyalah sampah. Beraninya dia bersikap sombong terhadap kami para ahli Dharma Plain. Seorang raja monster mengertakkan gigi dan diam-diam mengungkapkan ketidakpuasannya. Tentu saja, dia juga menggunakan akal sehatnya dan tidak berani mengatakannya dengan lantang. Kalau tidak, jika Tuan Mutaito ini mendengarnya, dia tidak akan mampu menanggung akibatnya. Dia hanya bisa mengeluh secara diam-diam. Benar, benar, dia hanya seorang playboy. Dia beruntung memiliki ayah yang baik dan mendapatkan jimat naga langit kuno. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk mencari cacing lubang hitam bersama kami para ahli pesawat Dharma? Huff, keberuntungannya luar biasa dan dia memiliki latar belakang keluarga yang baik. Tentu saja, dia sedikit sombong. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Bandingkan kakeknya, kalau aku juga punya jimat naga langit kuno, coba kita lihat apakah anak ini masih berani sombong. Aku akan segera memukulinya hingga dia mencari giginya di tanah dan menangisi orang tuanya. Aku akan membiarkannya tahu kenapa bunganya begitu merah. Faktanya, banyak Raja Iblis yang tidak puas dengan Xiaoping selama beberapa hari terakhir. Ini karena Xiaoping telah bertindak sewenang-wenang dan bersikeras untuk berjalan ke arah ini, mengabaikan pendapat banyak Raja Iblis. Sebagai Raja Monster yang angkuh dan sombong, bagaimana mereka bisa tahan di perintah seperti ini? Jika bukan karena mereka ingin meminjam sebagian kekuatan Xiaoping, mereka pasti sudah lama merasa gusar. Lebih baik jika kamu berbicara lebih sedikit. Jika anak hedonis pemarah ini mendengarmu, kamu harus menanggung konsekuensinya. Ia masih sedikit waspada dengan kemampuan Xiaoping. Dihawatirkan Xiaoping memiliki semacam harta rahasia yang dapat menguping transmisi rasa ilahi mereka, yang akan membawa masalah besar bagi mereka. F Asterisk cek, monster berbulu sebenarnya berani buang air besar dan kencing di kepala kita. Dia sama sekali tidak menghormati kita, para Raja Monster. Saudara Jadeite, bagaimana menurutmu? Kita tidak bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. Raja Iblis memandang ke arah Raja Zamrut, ingin dia mengambil keputusan. Mendengar kata-kata ini, Raja Zamrut sangat gembira. Bocah ini telah mendekati kematian akhir-akhir ini dan menyinggung banyak Raja Monster. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengikat hati Iblis. Namun, ia tetap bertindak dan berkata, semuanya, kita semua adalah monster di perahu yang sama. Jangan memperlakukan satu sama lain seperti orang luar. Faktanya, Saudara Wu melakukan ini demi kebaikan kita sendiri. Mungkin dia telah menemukan sesuatu. Menemukan A Asterisk ku, dia hanya tahu cara berkeliaran. Seorang Raja Monster mengomel, aku sudah melihat terlalu banyak anak hedonis. Mereka bisa melakukan apa saja sesuka hati. Jika dia benar-benar menemukan sesuatu, kenapa dia tidak mengatakannya? Kenapa dia masih dengan keras kepala menempuh jalannya sendiri? Benar, kita pernah melihat kesombongan bocah itu sebelumnya. Dia bisa saja menghindari konflik dengan Stormwind City di luar sarangnya dan mendiskusikan berbagai hal dengan damai. Bukan berarti kita tidak bisa hidup berdampingan dengan damai. Seorang Raja Monster menyebutkan apa yang telah terjadi sebelumnya dan dipenuhi amarah. Tapi bocah itu mulai berteriak tentang perkelahian dan pembunuhan saat dia tiba. Dia benar-benar menyinggung Feng Gangli, dan tidak ada cara untuk menyelamatkan situasi. Bocah itu sedang bersenang-senang. Dia membunuh banyak Raja Monster dari kota Stormwind, mengalahkan Feng Gangli, dan memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, dia memiliki pendukung yang besar dan tidak takut dengan Stormwind City. Tapi bagaimana dengan kita, akar kami ada di Emerald City? Kita bisa lari, tapi kita tidak bisa lari. Bagaimana kita bisa menahan kemarahan Stormwind City di masa depan? Apakah satu-satunya pilihan kita yang tersisa? Ia sangat tidak puas dengan apa yang telah dilakukan Siaping sebelumnya, dan sekarang ia melampiaskan amarahnya. Monster King lainnya juga mengangguk setuju. Apa yang dilakukan Siaping sebelumnya telah menyebabkan kerugian besar bagi mereka, tetapi prestises Siaping masih ada, jadi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Raja Zamrut sangat senang. Sekarang Master Wutai Dou telah membuat marah publik, mereka hanya perlu bersuara, dan akan ada banyak pengikut. Ini adalah tren umum, dan dengan hati rakyat di tangan mereka, bukankah ini akan berhasil? Namun, ia tidak cemas dan ingin tetap low profile. Ia terbatuk dan berkata, semuanya, saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi menemukan cacing lubang hitam adalah hal yang paling penting saat ini. Selama kita mendapatkan cacing lubang hitam, ancaman dari kota Stormwind bukanlah apa-apa. Kita bisa bergabung dengan kekuatan yang lebih kuat kapan saja, dan bahkan ada kemungkinan untuk menjadi monster sage di masa depan. Kita tidak bisa berselisih dengan bocah ini sekarang. Bagaimanapun, jimat naga langit abadi pada dirinya tidaklah sederhana. Setelah diaktifkan, lusinan monster rilem kesengsaraan petir bukanlah tandingannya. Dengan bocah nakal ini, kita bisa berjalan dengan lancar, dan kita bisa menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan cacing lubang hitam. Raja monster lainnya juga memahami hal ini. Faktanya, jika mereka tidak ingin menggunakan Xiaoping, mereka tidak akan mau menahan amarah Xiaoping dan pasti sudah menyerangnya. Mereka semua adalah orang-orang pintar, dan tentu saja tahu bagaimana mempertimbangkan pro dan kontra. Dibandingkan dengan manfaat cacing lubang hitam, menderita sedikit keluhan bukanlah apa-apa. Saudara Emerald, kamu tidak boleh mengatakannya seperti itu. Bocah itu kaya dan berkuasa, dan dia memiliki harta karun di tangannya. Jika dia ingin memonopoli semua cacing lubang hitam, kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Siapa tahu apakah dia akan berselisih dengan kita. Dia hanya orang luar, dan aku tidak percaya dengan karakter anak hedonis ini, teriak seorang raja monster. Dia dengan diam-diam mengatakan apa yang dikhawatirkan oleh raja monster lainnya. Dia adalah bawahan Master Samrut, dan dia mengucapkan kata-kata ini untuk membangun momentum bagi Master Samrut dan menyatukan raja monster lainnya. Banyak monster king juga terpesona. Mereka juga khawatir tentang hal ini. Tuan Mutaito ini terlalu kuat, dan jika dia benar-benar berselisih dengannya, mereka mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Huff, berselisih dengannya, siapa yang tahu siapa yang akan berselisih dengannya nanti. Sang Master Samrut mencibir. Ada banyak monster tua yang bertarung demi cacing lubang hitam kali ini, dan banyak juga yang bisa memblokir jimat naga langit abadi. Jika kita menunggu sampai bocah ini dan monster tua lainnya terluka, kita bisa menyerang secara diam-diam dan melenyapkan ini anak nakal. Pada saat itu, kita tidak hanya bisa mendapatkan cacing lubang hitam, tapi kita bahkan mungkin bisa mengambil jimat naga langit abadi dari bocah ini untuk diri kita sendiri. Ada banyak manfaat seperti itu. Tentunya hal ini juga memerlukan bantuan saudara-saudara semua. Jika tidak, rencana ini tidak mungkin berhasil. Mendengar ini, mata Raja Monster lainnya berbinar. Jika mereka dapat menemukan kesempatan untuk menyerang secara diam-diam dan membunuh Tuan Mutaito ini, jimat naga langit abadi itu mungkin akan jatuh ke tangan mereka. 1832 Tentu saja, Saudara Jadeite, kami akan mengikuti petunjuk Anda dalam masalah ini. Raja Iblis segera berkata. Benar, Saudara Jadeite, Anda melakukan apa yang diharapkan semua orang. Bagaimanapun, anak itu bukanlah Iblis yang sama dengan kita. Pengkhianatan bukanlah apa-apa. Tapi masalah ini harus dirahasiakan. Kalau tidak, jika anak itu mengetahuinya, aku khawatir kita akan membalas dendam. Itu wajar, kita semua adalah saudara yang baik. Kita tidak akan pernah mengkhianati satu sama lain. Raja Iblis saling memandang dan mengungkapkan senyuman misterius. Mata mereka memancarkan cahaya menyeramkan saat rencana jahat muncul di hati mereka. Tidak ada yang tahu apa yang mereka rencanakan. Itu yang terbaik. Bagaimanapun, kami adalah saudara sejati yang telah saling kenal selama bertahun-tahun. Kami adalah teman hidup dan mati. Hubungan kami sangat kuat. Bagaimana anak itu bisa dibandingkan? Guru Giok tertawa. Dia telah menyatukan kelompok Raja Iblis ini. Pada saat kritis, dia bisa membunuh Master Mutaito dan merebut jimat naga langit kuno. Tentu saja, jika ada kesempatan, dia akan membunuh orang-orang yang disebut sebagai saudara baik ini juga. Lebih baik dia menyimpan manfaat itu untuk dirinya sendiri. Lagi pula, jumlah jimat naga langit kuno terlalu tinggi. Ya. Pada saat ini, Siaping bergegas sepanjang jalan dan segera merasakan gelombang kuat kekuatan Dharma dan fluktuasi spasial di kejauhan. Seolah-olah banyak ahli yang bertempur dan pertempuran yang menghancurkan bumi telah terjadi. Ada ahli yang bertarung. Mungkin ada harta rahasia di depan. Ayo pergi dan lihat. Master Jadeite dan Raja Iblis lainnya secara alami merasakan fluktuasi yang begitu kuat. Mereka saling memandang dan merasa segar kembali. Setelah tiga hari tiga malam, mereka akhirnya menemukan harta karun yang diduga. Bagaimanapun, ini adalah sarang dari Patriark Serangga Hitam. Ada harta rahasia yang tak terhitung jumlahnya dan wilayah yang luas. Jika bukan karena harta rahasia, Raja Iblis tidak akan bertarung sampai mati. Astaga! Astaga! Begitu mereka selesai berbicara, sosok mereka berkedip-kedip dan segera mendekati lokasi pertempuran. Setelah beberapa saat, Xia Ping dan yang lainnya datang ke depan sebuah sarang besar. Sarang ini sangat besar. Ada banyak lubang gelap di sekitarnya, seperti sarang lebah. Mereka meluas ke segala arah dan sepertinya terhubung ke banyak dimensi dunia. Banyak cacing panjang muncul di sekitar sarang. Tubuh mereka sangat besar, membentang puluhan kilometer. Mereka membentang melintasi kehampaan seperti tembok kota yang besar. Tubuh mereka hitam pekat, dan sepertinya mereka ditutupi baju besi yang terbuat dari sisik hitam. Tanda spasial yang padat muncul di kulit mereka, dan memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Raja Iblis terkejut, tidak diragukan lagi, ini adalah cacing lubang hitam yang terkenal. Serangga lubang hitam ada di mana-mana di sarangnya, dan beberapa dari mereka membuka mulut dan menyemburkan api. Ini bukanlah api biasa melainkan api roh spasial dari dimensi api. Mereka dapat membakar ruang dan tidak terkalahkan, memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Begitu mereka menyemprotkan api roh spasial, musuh di dekatnya akan terbakar sampai mati seperti pangsit, dan berubah menjadi arang. Ada pula yang langsung dibakar menjadi abu, sudah tidak ada lagi. Beberapa di antaranya mengeluarkan arus dingin. Ini adalah arus dingin yang ekstrim dari dimensi S. Mereka mengandung suhu yang sangat rendah yang dapat membekukan sirkulasi kekuatan sihir. Saat mereka diludahkan, lingkungan sekitar akan berubah menjadi dunia es dan salju. Semua musuh akan dibekukan menjadi patung es dan aura kehidupan mereka akan dicuri. Beberapa menembakkan petir, petir kesengsaraan spasial yang mengerikan yang datang dari dimensi petir. Ia mengabaikan pertahanan dan merobek kekosongan, langsung menyerang tubuh musuh, langsung membunuh musuh. Sangat menakutkan. Ini adalah salah satu kemampuan dari Black Hole Wombs. Mereka tidak hanya memiliki kemampuan untuk menggali ruang angkasa, tetapi mereka juga dapat berkomunikasi dengan dunia dimensional dan menyerap energi dari dunia dimensional tersebut, menyimpannya di dalam perut khusus mereka. Di saat genting, mereka akan meludahkannya untuk membunuh musuh. Sangat menakutkan. Begitu banyak Raja Iblis. Siaping menyipitkan matanya dan menemukan bahwa sarang besar itu sudah dipenuhi musuh. Hanya dengan melihat mereka, dia dapat melihat ada lebih dari 200 ribu Raja Iblis Transcendensi. Di antara mereka, ada lebih dari 10 ribu Raja Iblis alam kesengsaraan Guntur. Mereka membentuk banyak formasi Iblis dan mengepung sarangnya, berusaha menangkap semua cacing lubang hitam. Ya Tuhan, semua Raja Iblis di alam Iblis telah datang ke sini. Lihat, bukankah itu Raja Kayu Void? Raja Iblis dari ras kayu. Raja Iblis tidak bisa menahan tangisnya. Meskipun mereka semua adalah Raja Iblis, mereka menyebut diri mereka Raja Iblis. Di alam Iblis, Raja Iblis sejati dikenali oleh banyak Iblis besar. Hanya mereka yang memiliki kekuatan tak terkalahkan yang dapat memiliki gelar Raja Iblisnya sendiri. Dapat dikatakan bahwa semua Raja Iblis ini dapat disebut Raja Iblis. Mereka semua adalah ahli yang menakutkan di puncak alam kesengsaraan Guntur, hanya satu langkah lagi dari alam sage. Tanpa gelar, mereka tidak dapat dikenali oleh Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Mereka paling banyak berada di daerah pedesaan dan tidak dapat ditampilkan di depan umum. Bukan hanya Voidwood King. Itu adalah Silver Wing King, pemimpin perlombaan sayap. Kecepatannya dikatakan tak terkalahkan di antara Raja Iblis. Dia seperti aliran cahaya, menyapu segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Raja Paus Kekuatan Ras Laut juga ada di sini. Kekuatannya tak tertandingi. Dia pernah mengoyak laut hantu dengan tangan kosong dan menciptakan ngarai super di seberang lautan. Dia memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Raja Naga Banjir, Raja Raja Wali Emas, dan Raja Iblis terkenal lainnya semuanya muncul di sini. Mereka semua adalah Raja Iblis dengan level yang sama. Ya Tuhan, ini adalah pertemuan para pembangkit tenaga listrik. Emerald Lord dan Raja Iblis lainnya menahan nafas dan melebarkan mata. Mereka hanyalah orang kampung. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak buruk, mereka masih tidak dapat berdiri di puncak alam iblis. Menghadapi Raja Iblis teratas ini, yang telah lama terkenal di alam iblis, mereka juga merasa tidak bisa kalah dengan mereka. Lagi pula, meskipun tingkat kultivasi mereka sama, garis keturunan, harta sihir, kekuatan iblis, dan teknik kultivasi mereka juga akan menyebabkan kekuatan tempur mereka berbeda. Terkadang, Raja Iblis teratas ini bisa melawan lusinan Raja Iblis dengan level yang sama. Ini adalah kekuatan Raja Iblis. Masing-masing dari mereka memiliki catatan pertempuran yang mengesankan, dan semua iblis takut pada mereka. Ada banyak cacing lubang hitam di sini, dan sepertinya telurnya juga banyak. Mata Emerald Lord menyala karena gairah. Dia melihat ke sarang cacing dan menemukan ada ratusan cacing lubang hitam dewasa di sekitarnya, menjaga lingkungan seperti tentara. Di kedalaman sarang cacing terdapat telur-telur raksasa yang bertumpuk seperti gunung kecil. Setidaknya ada seribu dari mereka, dan mereka memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Banyak Raja Iblis yang tergoda. Cacing lubang hitam dewasa memiliki kesadarannya sendiri, dan sangat sulit untuk memurnikannya. Namun, telurnya berbeda. Mereka masih dalam masa pertumbuhan, jadi lebih mudah untuk memperbaikinya. Tidak heran begitu banyak Raja Iblis berkumpul di sini. Ada ribuan telur. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka akan menjadi kaya dalam semalam. Itu sudah cukup untuk membangun ras iblis yang hebat dan berdiri di atas ras puncak yang tak terhitung jumlahnya di alam iblis. 1833 Tidak, ada rahasia di sini. Siaping menyipitkan matanya. Mata gagak emas neraka miliknya melihat ke dalam dan menemukan bahwa ada telur serangga hitam yang sepuluh kali lebih besar dari telur serangga biasa di antara ribuan telur serangga. Telur serangga hitam ini sangat tidak biasa. Permukaan kulit telur diukir dengan pola emas gelap pekat. Itu terlihat sangat mistis dan mulia, dan memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Di saat yang sama, telur serangga hitam ini seperti hati yang beresonansi dengan kehampaan di sekitarnya. Kekosongan itu bergetar saat ia terus-menerus bernapas, berdenyut, dan menelan energi spasial di kedalaman kehampaan. Pola emas gelap di permukaan cangkang telur tampak seperti formasi spasial yang aneh. Itu membentuk lubang hitam yang berubah menjadi binatang hampa yang menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan. Dengan itu sebagai pusatnya, energi spasial di kedalaman kehampaan melonjak ke dalam telur serangga ini. Kecepatan melahap semacam ini sangat mendominasi dan kejam. Itu seperti seorang raja yang menjarah segalanya. Telur serangga lainnya hanya mendapat bagian kecil dan sama sekali tidak mampu bersaing dengan telur serangga hitam ini. Segera, Master Zamrut dan Raja Iblis lainnya juga memperhatikan telur serangga hitam yang berdiri di atas, dan mereka semua terlihat terkejut. Ya Tuhan, ini serangga raja, telur serangga raja. Kenapa bisa muncul di tempat ini? Sang Master Zamrut tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, seolah dia tidak dapat mempercayai matanya saat dia menatap telur serangga hitam itu. Serangga Raja Mata Siaping berbinar Setelah penjelasan Tulinglong dan Luan Hijau, dia juga mengetahui bahwa bahkan di antara banyak serangga lubang hitam, terdapat perbedaan dalam bakat dan nilai. Terlebih lagi, perbedaan ini sudah ditakdirkan sejak lahir, dan hampir mustahil untuk diubah. Telur serangganya memiliki total 3 tingkatan, yaitu tingkat prajurit, tingkat umum, dan tingkat raja. Di antara mereka, serangga lubang hitam tingkat prajurit adalah tingkat terendah dan memiliki bakat terlemah, tetapi juga yang paling banyak jumlahnya. Nilai umum jarang terjadi, tetapi bakatnya sangat kuat. Itu bisa dianggap sebagai kelas kader dan bisa mengendalikan serangga lubang hitam tingkat prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Kelas raja berbeda. Ia adalah raja dari banyak serangga lubang hitam, sebuah eksistensi yang berdiri di puncak semua serangga lubang hitam. Ia menguasai segalanya dan menjadi raja ras ini. Legenda mengatakan bahwa leluhur lubang hitam pernah menjadi raja serangga pada saat itu, itulah sebabnya ia memiliki kekuatan tertinggi. Serangga lubang hitam pada tingkat ini tidak sesederhana jumlahnya. Sebaliknya, mereka mungkin tidak akan muncul dalam satu miliar tahun. Begitu mereka muncul, mereka akan mampu mengendalikan banyak serangga lubang hitam dan mengumpulkan mereka. Pantas saja cacing lubang hitam yang menyendiri berkumpul dan melindungi sarangnya. Ternyata ada telur cacing raja di sini. Mereka melindungi calon rajanya agar bisa lahir dengan selamat. Master Zamrut tiba-tiba mendapat pencerahan. Aku harus mendapatkannya. Aku harus mendapatkan telur kumbang raja. Begitu aku mendapatkan raja kumbang, itu seperti mendapatkan segalanya. Itu lebih baik daripada mendapatkan ribuan cacing lubang hitam. Raja Daemon meraung marah. Matanya dipenuhi keserakahan. Dia hanya ingin bergegas dan mengambil telur serangga hitam itu untuk dirinya sendiri. Raja serangga tidak hanya berbakat dan menguasai serangga. Dikatakan bahwa begitu muncul, kemampuan reproduksi cacing lubang hitam akan meningkat pesat. Cacing lubang hitam yang semula sangat sulit berkembang biak, akan lahir semudah bertelur. Setiap kali cacing raja muncul, klan cacing gua hitam akan berada dalam kondisi paling makmur. Jumlah mereka akan meningkat secara eksponensial. Dapat dikatakan bahwa mendapatkan cacing raja setara dengan mendapatkan seluruh klan cacing gua hitam. Jangan gegabuh. Master Zamrut menghentikan gerakan Raja Daemon. Ekspresinya serius. Tidakkah kamu melihat situasinya sekarang? Setidaknya ada 200 ribu Raja Daemon alam Transcendensi di sini. Bahkan Raja Daemon berjudul ada di dekatnya. Tidak diragukan lagi, tempat ini adalah penggiling daging yang sangat besar. Jika kentang goreng kecil seperti kita berani masuk, tidak akan ada yang tersisa dari kita. Raja Serangga sangatlah berharga, tapi kita harus hidup untuk mendapatkannya. Mendengar ini, banyak Raja Daemon yang menjadi tenang. Memang benar, kekuatan mereka tidak ada apa-apanya di hadapan para Raja Daemon berjudul. Mereka tidak memenuhi syarat untuk merebut makanan dari mulut harimau. Mereka tidak berdaya. Tanpa kekuatan, mereka tidak akan bisa merebut harta karun itu meskipun mereka melihatnya. Saudara Emerald benar, Raja Serangga adalah incaran semua orang. Kita tidak bisa bergerak sembarangan. Kalau tidak, kita akan mati. Jangan main-main dengan nyawamu, kata Raja Daemon dengan suara rendah. Master Zamrut melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, mustahil untuk merebutnya secara terbuka. Ada terlalu banyak musuh, dan mereka semua sangat kuat. Kita hanya bisa menunggu sampai Raja Daemon terluka sebelum kita bergerak. Kalau begitu, kita mungkin punya peluang untuk menang. Ia ingin mengintai dan menuai keuntungan. Raja Daemon mengangguk. Ini adalah rencana yang bagus. Hanya dengan cara ini mereka bisa mengalahkan yang kuat. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan Raja Serangga, mereka masih bisa mengambil beberapa telur cacing lubang hitam. Raja Serangga. Siaping menyipitkan matanya. Dia sangat mendambakan Raja Serangga. Faktanya, bukan hanya Raja Serangga, tetapi cacing lubang hitam dewasa dan telur-telurnya adalah semua yang dia inginkan. Cacing lubang hitam sangat kuat. Ia bisa menggali ruang seperti ekskavator dan membersihkan jalan. Itu akan membawa manfaat tak terbatas bagi tuannya. Jika dia bisa mendapatkan sekelompok cacing lubang hitam, bukankah itu bagus? Bukankah menggali lorong luar angkasa semudah makan dan minum? Ini akan seperti mendapatkan sarang ekskavator. Setiap orang memikirkan hal ini, Siaping berdiri dan memandang Master Zamrut dan Raja Daemon lainnya. Saudara Wu, apa yang ingin kamu katakan? Master Zamrut dan Raja Daemon lainnya memandang Siaping dengan rasa ingin tahu, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Sudah waktunya. Siaping berkata, cacing lubang hitam ada di depan, dan Raja Serangga telah lahir. Ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Mari kita ambil semua telur ini dan terbang ke langit. Saudara Wu, apa yang ingin kamu lakukan? Orang-orang itu memiliki kekuatan yang besar. Jangan main-main. Master Zamrut dan Raja Daemon lainnya sama-samar merasa ada yang tidak beres. Mereka memandang Siaping dengan gugup. Mereka semua merasa bahwa anak ini kemungkinan besar akan mengadili kematian dan melibatkan mereka. Jangan khawatir, itu hanya sekelompok ikan kecil dan udang. Aku bisa mengalahkan kelompok pecundang ini setengah mati dengan gerakan biasa. Kalian tetap di belakangku dan mengibarkan bendera dan meneriakkan seruan perang. Awasi aku, Tuan Wu Taido, bunuh ke segala arah, mengintimidasi para pahlawan, dan membuat nama saya terkenal. Ini adalah kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana saya bisa melewatkannya? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memperlihatkan ekspresi bersemangat tinggi. Aku salah. Anak ini benar-benar ingin keluar dan bertarung demi cacing lubang hitam. Master Zamrut dan Raja Daemon lainnya tercengang. Apakah bajingan ini tidak melihat situasinya sekarang? Jumlah yang maha kuasa sama banyaknya dengan awan dan Raja Daemon sebanyak hujan. Itu jelas merupakan medan perang penggiling daging. Siapapun yang masuk akan mati. Menghadapi bahaya seperti itu, dia tidak hanya tidak bersembunyi dan berkembang secara damai, tetapi dia sebenarnya ingin keluar dan terlibat. Apakah ada yang salah dengan otak bajingan ini? 1834 Saudara Wu, lebih baik kamu tidak keluar. Tetaplah di sini dan tunggu sampai kedua belah pihak terluka. Kalau begitu, belum terlambat bagi kita untuk bergerak. Raja Monster merasa cemas dan dengan cepat membujuknya. Iya, Raja Monster itu tidak bisa dianggap enteng, dan jumlahnya terlalu banyak. Kita lemah, dan masuk ke dalamnya berarti bunuh diri. Kenapa kamu terburu-buru? Emerald Master juga menasihati Siaping untuk tidak bertindak gegabuh. Mereka tidak ingin menghentikan Siaping menuju kematiannya, tetapi semata-mata untuk melindungi diri mereka sendiri. Lagi pula, jika bajingan ini keluar, bahkan jika mereka menggunakan lututnya untuk berpikir, mereka akan tahu bahwa posisi mereka akan terungkap. Pada saat itu, mereka akan menjadi incaran semua orang, dan bukankah mereka pasti akan mati. Memikirkan hal ini, mereka merasa cemas. Mereka benar-benar tidak bisa menyaksikan bajingan ini membunuh begitu banyak Raja Monster. Teman macam apa ini, itu jelas merupakan rekan satu tim yang bodoh. Semuanya, jangan menghalangiku. Siaping mendengus dingin dan berkata dengan arogan, kedua belah pihak terluka, serangan diam-diam. Apakah ini yang bisa saya, Tuan Mutaito, lakukan. Lelucon yang luar biasa, jika Anda ingin menjadi Monster Sein, Anda harus memiliki roh yang tak terkalahkan untuk menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Menjadi orang yang selalu ramah dan gemetar ketakutan hanyalah perilaku anak kecil. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak bisa menjadi Monster Sein. Saya ingin menggunakan darah Raja Monster ini untuk menjadi batu loncatan bagi saya, Tuan Mutaito, untuk melangkah ke alam Monster Sein. Goreng kecil pantatku. Kelompok Monster Kings ingin segera membunuh Siaping. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai perilaku pengecut? Ini menimbang pro dan kontra, ini adalah perilaku orang bijak yang menghindari bahaya dan mencari keuntungan. Bertingkah seperti orang yang gegabuh bukanlah orang yang berani, itu jelas mendekati kematian. Anda masih ingin menggunakan Raja Monster ini sebagai batu loncatan Anda, menginjak wajah mereka. Apa menurutmu Monster King yang bertajuk ini terbuat dari lumpur dan bisa dengan mudah kamu bunuh? Sebelum kamu bisa bergerak, mereka yang bergelar Monster Kings mungkin akan membunuhmu dalam satu tarikan nafas. Bagaimana mereka bisa dibunuh olehmu? Pikirkan tentang kekuatan Anda sendiri, jangan melebih-lebihkan diri sendiri. Namun, sebelum mereka bisa mengucapkan kata-kata ini di dalam hati mereka, sosok Siaping berkedip dan segera muncul di dekat medan perang. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang. Melihat tindakan Siaping, wajah Emerald Master berubah menjadi hijau, dan seluruh tubuhnya bergetar. Rasa dingin muncul dari telapak kakinya, dan rasanya seolah-olah tubuhnya telah jatuh ke dalam gua es, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Saudara Jadeite, kenapa kamu tidak menghentikannya? Hentikan roh jahat ini, bahkan jika dia ingin mengadili kematian, itu tidak dapat melibatkan kita. Ada yang salah dengan kepala anak ini, masalah besar. Wajah para Raja Iblis menjadi gelap, hampir sehitam arang. Kita tidak bisa menghentikannya, kecepatan anak itu terlalu cepat. Master Zamrut merasa sangat tidak berdaya. Ayo cepat pergi, jika kita menunggu bocah ini mulai mendekati kematian, kita akan tamat. Kita pasti akan menjadi incaran semua orang. Kita tidak bisa dibunuh oleh bocah ini tanpa alasan. Beberapa Raja Iblis ingin melarikan diri. F. Chuck, tetap bersama bocah ini, tidak peduli berapa banyak nyawa yang mereka miliki, itu tidak akan cukup. Sudah terlambat, tidak ada cara untuk melarikan diri. Sudut mulut Master Zamrut bergerak-gerak. Pada saat itu, sosok siaping melintas dan dia tiba di tengah medan perang. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan melihat ke arah banyak Raja Monster, memancarkan aura yang mendominasi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, semua Monster Kings, bergelar Monster Kings, dan banyak Black Hole Womb di medan perang fokus pada siaping. Mereka semua berhenti pada saat bersamaan. Karena siaping terlalu sombong, mengabaikan segalanya. Dia seperti kunang-kunang di kegelapan, bersinar terang. Mustahil bagi mereka untuk tidak memperhatikannya. Semuanya, berhenti. Beri aku muka. Aku, Tuan Wu Taido, menginginkan telur cacing dan Raja Cacing di sini. Tidak ada di antara kalian yang bisa merebutnya. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap banyak Raja Monster. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya dan mengendalikan suaranya, mengguncang kampaan sehingga setiap Raja Monster dapat mendengar suaranya dengan jelas dan memekatkan telinga. Di saat yang sama, itu berisi jejak aura naga sejati. Memberimu wajah. Mendengar ini, Power Well King tertawa keras. Dari mana datangnya monster kecil yang kembali ke alam ini? Ini adalah medan perang para Raja Monster. Monster. Beraninya kamu berbicara besar dan mengatakan bahwa kami akan memberimu wajah. Kamu pikir kamu ini siapa? Rasanya seperti baru saja mendengar lelucon terbesar di dunia. Mungkin bisa tertawa selama setahun. Monster Returning Natur tahap akhir tiba-tiba muncul dan ingin para Raja Monster memberinya wajah dan menyerahkan cacing lubang hitam. Ini terlalu lucu. Kita harus tahu bahwa ini adalah cacing lubang hitam, harta karun ajaib yang jarang terlihat selama berabad-abad. Mendapatkan cacing lubang hitam setara dengan mendapatkan pertemuan kebetulan yang sangat besar, harta abadi, dan seseorang dapat memperoleh manfaat yang tak terbatas. Belum lagi, bahkan ada telur King Wom. Itu sudah cukup untuk membuat Monster Kings bertajuk menjadi gila dan memperjuangkannya. Orang bodoh mana yang akan menyerah? Tidak ada yang mau memberinya wajah apapun. Persetan. Raja Naga Jiao mempunyai temperamen yang buruk. Dia mengutuk, dari mana datangnya monster kecil ini? Anjing bodoh. Ini bukan tempat bagi kalian semut. Jika kalian tidak ingin mati, pergilah. Jika ia bertemu dengan monster kecil yang mengembalikan alam dalam keadaan normal, ia pasti sudah menamparnya sampai mati dan membuatnya menyesal dilahirkan di dunia ini. Namun, ini adalah momen krusial dalam pertarungan memperebutkan cacing lubang hitam. Ia tidak boleh diganggu, jangan sampai ia disergap oleh Raja Iblis Agung lainnya dan mati. Raja monster lainnya memandang Siaping dengan mengejek. Mereka semua menganggap itu sangat lucu. Monster kecil yang kembali ke alam berani menghentikan pertempuran para raja monster. Otaknya pasti rusak. Ini orang gila. Master Zamrut dan Raja Iblis lainnya tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat iblis alam pengembalian yang sombong. Menghadapi begitu banyak eksistensi tingkat Raja Iblis, dia dengan bodohnya bergegas keluar dan memasang tampang seolah dia ingin membunuh semua orang. Bahkan jika dia ingin mati, tidak mungkin dia mati seperti ini. Mereka terlalu meremehkan kegilaan anak ini. Itu di luar imajinasi dan tidak logis. Ini. King Luan dan Tu Linglong, yang berada di ruang Mountain River Pearl, juga melihat pemandangan ini. Mereka terdiam. Mereka tidak dapat membayangkan mengapa Siaping melakukan hal seperti itu. Bahkan jika dia ingin mati, ini bukanlah cara yang harus dilakukan. Jika mereka tidak mengetahui kepribadian Siaping, mereka juga akan berpikir bahwa Siaping sedang mencari kematian. Namun setelah mengenalnya, mereka tahu bahwa Siaping mungkin punya alasan sendiri melakukan hal ini. Tentu saja, bisa juga karena selera buruk bajingan ini. Dia hanya ingin membuat orang lain jijik. Siaping dengan tenang berdiri di tempatnya, tidak tergerak dan tidak takut. Dengan kekuatannya saat ini, dia sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Dia juga memiliki banyak harta rahasia, sehingga dia bisa melarikan diri kapan saja. Dia sama sekali tidak takut pada Raja Monster. Sejak dia datang ke alam monster, dia harus melakukan sesuatu yang besar. Kalau tidak, dia tidak layak datang ke tempat seperti itu. Pergi diam-diam seperti ini bukanlah gayanya. Kali ini, dia harus memberikan pengalaman tak terlupakan kepada Raja Monster ini dan memberi tahu alam monster namanya, Master Mutaidou. 1835 Astaga! Siaping tidak peduli dengan teriakan Raja Iblis. Sosoknya bersinar, dan dia menggunakan kunpeng steps. Dalam sekejap, dia berubah menjadi kunpeng. Banyak rune kunpeng muncul di sekelilingnya, dan mereka bergabung ke dalam ruang. Dia meninggalkan tempat aslinya dan terbang menuju kedalaman sarang serangga. Hem. Segera, Siaping merasakan bahwa semakin dekat dia ke sarang serangga, semakin besar perlawanannya. Seolah-olah sarang serangga adalah formasi super array yang terukir di kedalaman kehampaan. Itu menghubungkan dunia dimensi yang tak terhitung jumlahnya dan bergabung ke dalam ruang. 100 cacing lubang hitam dapat melawan begitu banyak Raja Iblis bukan hanya karena mereka kuat, tetapi juga karena kekuatan sarang serangga, yang mengumpulkan kekuatan ruang. Mata gagak emasnya berkedip-kedip, dan dia bisa melihat banyak garis spasial muncul di kedalaman kehampaan. Mereka saling terkait satu sama lain, dan energi spasial yang tak ada habisnya ditambahkan ke cacing lubang hitam, menjadikannya sangat kuat dan tak terkalahkan. Jika musuh mendekati sarang serangga, mereka akan ditekan oleh kekuatan kekosongan dari sarang serangga. Raja Iblis bahkan mungkin tidak dapat menggunakan 50% kekuatan mereka. Siaping juga bisa merasakan bahwa kekuatannya ditekan oleh formasi susunan sarang serangga. Tampaknya formasi susunan ini dapat membedakan aura cacing lubang hitam dan makhluk lainnya. Namun, dia tidak takut. Sambil berpikir, dia mengaktifkan topeng tanpa bentuk. Energi khusus menyebar ke seluruh tubuhnya, dan auranya langsung berubah menjadi aura cacing lubang hitam. Seperti yang diharapkan, penindasan seluruh sarang serangga menghilang. Bahkan kedalaman sarang serangga mengirimkan energi dalam jumlah besar, dan gelombang demi gelombang energi spasial menyapu tubuhnya. Ini juga membuat Siaping merasa kekuatan sihir di tubuhnya tampaknya telah meningkat pesat. Seolah-olah dia telah meminum banyak pil. Peluang. Sosok Siaping melintas, dan dia segera melewati batasan sarang serangga yang tak terhitung jumlahnya. Karena dia memiliki aura cacing lubang hitam pada dirinya, sarang serangga besar itu memperlakukannya seperti miliknya sendiri. Itu tidak mengaktifkan mekanisme pertahanan, dan malah menyambutnya masuk. Detik berikutnya, dia memasuki bagian terdalam dari sarang serangga. Apa? Raja Iblis dan cacing lubang hitam juga segera menyadari pemandangan ini. Mereka tercengang. Mereka tidak menyangka anak ini berani menyerang saat ini. Tak satu pun dari mereka bisa bereaksi. Terlebih lagi, kecepatan Siaping lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Hanya dalam waktu singkat, sosok Siaping melintasi ribuan kilometer, melewati pertahanan sarang dan tiba di bagian terdalam sarang. Dia berdiri di atas ribuan telur dengan tangan di belakang punggung, tampak megah. Segera, semua Raja Iblis dan cacing lubang hitam tercengang. Mereka menatap Siaping, tercengang. Hal ini terutama berlaku untuk serangga lubang hitam. Mereka tidak tahu bagaimana Siaping melewati batasan sarang serangga lubang hitam dan mencapai bagian terdalam dari sarang serangga lubang hitam. Benar, telur-telur ini milikku sekarang. Siaping sangat puas. Dia melambaikan tangannya dan mencoba menyimpan telur-telur itu ke dalam mountain river pearl miliknya tanpa ragu-ragu. Berhenti. Melihat ini, Raja-Raja Wali Emas adalah orang pertama yang bereaksi. Dia berteriak, pencuri sialan, tinggalkan telurnya. Harta ini bukan untuk disentuh oleh monster kecil sepertimu. Apakah kamu ingin mati? Ia mengancam dengan kejam, mengandung kemarahan yang tak terbatas. Mata Raja Iblis itu merah, hampir menjadi gila. Mereka telah mengumpulkan begitu banyak Raja Iblis untuk menyerang sarang ini. Entah berapa banyak dari mereka yang meninggal, tapi sekarang Siaping memanfaatkan mereka. Anak ini berencana mengambil semua telurnya. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Mereka semua menjadi gila. Mereka ingin segera menangkap Siaping dan mencabik-cabiknya. Mereka ingin membunuh pencuri yang berani merampok sarang serangga lubang hitam mereka. Sebelumnya, mereka menertawakan monster kecil ini, mengira yang disebut Master Mutaito ini hanyalah lelucon dan meremehkannya. Tapi sekarang berbeda. Anak ini melakukan sesuatu yang tidak terduga dan tidak terbayangkan. Dia langsung membunuh jalannya ke dalam sarang, dan sekarang bahkan telur serangga lubang hitam pun ada di tangannya. Melihat situasi ini, mereka sangat cemas. Mereka takut telur-telur ini akan diambil oleh Siaping. Jika itu terjadi, mereka akan menimba air dengan keranjang anyaman dan tidak mendapatkan manfaat apapun. Mengaum. Tuan Mutaito, kamu berani merampok raja ras serangga lubang hitamku. Kamu mendekati kematian. Pencuri, pergilah ke neraka. Segera keluar dari sarangnya. Bunuh dia. Segera bunuh iblis terkutuk ini dan potong-potong mayatnya menjadi 10 ribu keping. Pada saat ini, para prajurit serangga lubang hitam bahkan lebih cemas daripada raja monster. Mereka tidak tahu bagaimana Siaping melewati pertahanan sarang mereka, tapi ini tidak lagi penting. Ini karena raja serangga lubang hitam telah jatuh ke tangan monster ini. Ini adalah krisis yang besar. Sebagai penjaga, mereka sama sekali tidak bisa membiarkan musuh menangkap raja serangga lubang hitam mereka. Ini adalah momen hidup dan mati bagi ras mereka. Semuanya meraum dan menjadi gila. Bang! Bang! Cacing lubang hitam yang matang meraum dan melepaskan semua energi di tubuh mereka, meledak ke arah Siaping. Gelombang demi gelombang energi menakutkan berkumpul, membentuk aliran energi yang bergejolak yang hampir merobek kehampaan, menyerang ke segala arah. Mungkin bahkan ribuan planet akan berubah menjadi abu akibat serangan semacam ini. Menarik! Siaping mengabaikan ancaman serangga lubang hitam ini. Dia sangat tenang dan tenang. Dengan lambayan tangannya, ia segera mengumpulkan semua telur serangga lubang hitam tersebut, tidak meninggalkan satupun. Selanjutnya, dia berdiri di tengah-tengah sarang dan menyebarkan akal sehatnya. Pada saat ini, dia merasakan bahwa dia sepertinya telah muncul di kedalaman formasi susunan spasial yang sangat besar. Sarangnya sepertinya mencakup ribuan tahun cahaya. Node spasial satu demi satu muncul dan terhubung satu sama lain. Itu seperti jaring besar yang menyelimuti kekosongan tak terbatas ini. Tanpa diragukan lagi, ini adalah formasi susunan superspasial yang mengandung kekuatan tertinggi. Bahkan bisa dikatakan bahwa sarang ini sendiri adalah harta sihir spasial yang kuat. Itu adalah benteng perang dengan kekuatan tempur tirani dan pertahanan yang tak tertandingi. Sepertinya aku bisa memperbaikinya. Dengan pikiran, perasaan ilahi siaping meresap ke dalam sarang terdalam dan memasuki inti formasi susunan. Itu adalah titik cahaya besar yang mengandung energi spasial yang melimpah. Jika orang biasa ingin menyempurnakan inti formasi susunan ini dalam waktu singkat, pada dasarnya itu tidak mungkin. Bagaimanapun, ini adalah harta ajaib yang diciptakan oleh serangga lubang hitam. Isinya adalah kemauan kuat serangga lubang hitam. Jika pihak luar ingin memperbaikinya secara paksa, mereka harus membayar mahal dan membutuhkan banyak waktu untuk mendapatkan kesempatan. Tapi siaping berbeda, dia memiliki sistem, yang merupakan harta sihir paling kejam dan misterius yang pernah dia lihat. Diperkirakan bahkan harta sihir bawaan pun tidak lebih baik dari itu. Dengan kekuatan sistem, menyempurnakan sarang ini sangatlah mudah. Sistem tampaknya telah merasakan pikiran siaping dan berkata, memperbaiki sarang kecil membutuhkan 50 kristal kebencian. Perbaiki. Siaping tidak ragu-ragu, itu hanya 50 kristal kebencian. Dia mampu membelinya. Sekarang dia memiliki 300 kristal kebencian pada dirinya, itu sangat mudah. Ya, tuan rumah. Laporan. 1836. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, siaping merasakan gelombang energi yang sangat besar, tak tertahankan, dan misterius keluar dari dalam tubuhnya. Energi ini melampaui segalanya, berdiri di atas segalanya, dan tertinggi. Dalam sekejap, energi ini melonjak ke inti formasi susunan sarang serangga kecil. Praktis hal itu tidak dapat dihentikan. Kehendak cacing lubang hitam di dalam intinya tidak dapat menahan sama sekali, dan ia langsung tenggelam dan terbungkus. Kesuksesan. Detik berikutnya, siaping merasakan bahwa perasaan ilahi telah memasuki inti sarang serangga, dan hubungan mental terbentuk di antara mereka. Dia telah sepenuhnya menyempurnakan sarang serangga ini. Dia merasa seolah-olah telah menyatu dengan harta ajaib ini. Perasaan ilahinya menyebar, menutupi setiap sudut sarang serangga, merasakan setiap tempat. Sarang serangga itu bernapas, menelan energi spasial. Dia sepertinya juga bernapas, merasakan fluktuasi spasial dalam ribuan tahun cahaya. Seolah-olah dia telah menjadi cacing lubang hitam raksasa. Pada saat ini, siaping juga melihat serangan marah dari seratus tentara cacing lubang hitam yang meledak ke arahnya. Namun, dia sudah menyatu dengan sarang serangga, dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Dia sama sekali tidak peduli dengan serangan ini. Membuang. Siaping dengan lembut melambaikan tangannya, dan seluruh sarang serangga bergetar. Dia langsung memutuskan hubungan antara itu dan cacing lubang hitam, menyebabkan banyak kekuatan berkah pada mereka menghilang. Hal ini menyebabkan cacing lubang hitam terjatuh, dan kekuatan mereka berkurang lebih dari 50%. Dong, dong, dong. Pada saat ini, bola energi membombardir sarang serangga, tetapi langsung diblokir oleh penghalang spasial. Mereka sama sekali tidak dapat menyakiti siaping. Mustahil. Cacing lubang hitam menjadi gila. Ia memandang siaping dengan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang kamu lakukan? Koneksi kita dengan sarang serangga telah terputus. Apakah Anda baru saja memperbaiki sarang bak kami? Cacing lubang hitam lainnya juga tercengang. Mereka belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Sarang serangga ini adalah rumah mereka, dan baru berkembang hingga tahap ini setelah bertahun-tahun disempurnakan. Ini adalah rumah mereka, dan ini juga merupakan harta ajaib yang kuat yang telah mereka sempurnakan bersama. Itu sebanding dengan artefak ilahi. Namun, hanya dalam beberapa saat, monster aneh ini telah merenggutnya dan bahkan memurnikannya, menyebabkan mereka kehilangan kendali atas sarang serangga tersebut. Ini sungguh tidak terbayangkan. Hal seperti itu belum pernah terjadi selama ratusan juta tahun. Mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Hal ini menyebabkan mereka terjerumus ke dalam kekacauan yang tiada akhir. Aku tidak akan bermain-main denganmu lagi. Aku sudah mendapatkan cacing lubang hitam. Selamat tinggal. Sambil berpikir, siapin mengendalikan sarangnya dan ingin melarikan diri. Kamu ingin pergi? Tidak sesederhana itu. Semuanya, ayo serang bersama dan hancurkan sarang serangga ini. Kita tidak bisa membiarkan anak ini lolos. Raja Naga Jiao meraung. Ia juga melihat sarang serangga telah mengalami perubahan besar. Jika dia tidak menghentikan anak ini, dia takut Tuan Mutaito akan benar-benar melarikan diri bersama sarang serangga. Ia melambaikan tangannya dan segera memerintahkan ularnya untuk membentuk formasi ular. Mereka mengumpulkan kekuatan ular dan menyerap energi dari kedalaman kehampaan untuk menyerang sarang serangga. Samar-samar, energi formasi besar itu bergetar, mengembun menjadi naga banjir hitam yang menakutkan. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan energi bumi yang sangat buruk, dan cakar naga tidak dapat dihentikan. Saat cakar itu turun, kekosongan itu bergetar. Seolah-olah banyak sekali planet yang terkoyak oleh cakar naga ini. Sembrono, kamu malah berani mencuri makanan dari mulut harimau. Kali ini, aku akan bunuh nyawamu. Raja Kayu Kosong juga menyerang. Dia sangat marah. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia menyerang sarang serangga ini, dan banyak bawahannya yang mati. Kini, monster kecil tak dikenal ini sebenarnya ingin mengambil kesempatan untuk mencuri semua telur dan mendapatkan semua keuntungannya. Dia pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Bawahannya adalah pohon iblis yang setidaknya telah mencapai alam Transcendensi. Jumlahnya ada puluhan ribu, dan mereka tersebar, membentuk hutan besar yang membentuk formasi fenomena segudang. Begitu formasi ini muncul, ia memadatkan kispiritual elemen kayu dalam jumlah besar dan berkomunikasi dengan dimensi kayu. Tanaman merambat hijau bermunculan satu demi satu, mencoba mengikat erat sarang serangga. Mereka pasti tidak bisa membiarkan sarang serangga itu lolos. Kamu berani bersikap kejam di depan begitu banyak raja monster. Kamu cukup berani, tapi ini adalah akhir bagimu. Matilah dengan patuh. Sarang serangga raja adalah milik kita. Raja sayap perak mencibir, dia juga sangat marah. Banyak raja monster yang bertarung sampai mati dan membayar mahal, tapi sekarang, monster kecil ini yang memimpin. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Dia segera memberi perintah, dan banyak raja monster bersayap pindah. Mereka semua adalah burung ganas tiada taraf yang menutupi langit dan bumi. Mereka mengeluarkan teriakan yang bisa menembus emas dan memecahkan batu. Satu demi satu, kemampuan ilahi yang tajam dibombardir, berubah menjadi bilah tajam tiada taraf yang dapat menghancurkan segalanya. Mereka dipenuhi dengan gengki emas yang padat, ingin memotong sarang serangga ini menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, raja monster lainnya tidak menunjukkan belas kasihan dan berusaha sekuat tenaga. Mereka sama sekali tidak akan membiarkan siaping melarikan diri seperti ini. Dia benar-benar berhasil, Master Mutaito ini sungguh luar biasa. Di kejauhan, raja monster kota Jadeite terkejut. Dia awalnya mengira Tuan Mutaito akan mati, tapi dia tidak menyangka anak ini benar-benar berhasil. Dia mengendalikan sarang serangga dan ingin melarikan diri. Ia bahkan berhasil mencuri makanan dari mulut harimau. Anak ini tidak sederhana, dia memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, banyak rahasia, dan sarana yang tak ada habisnya. Aku ingin tahu dari ras besar mana dia berasal. Mata banyak raja monster berkedip saat mereka menebak identitas siaping. Namun, Tuan Mutaito ini tidak bisa sombong lama-lama. Meskipun dia berhasil memurnikan sarang serangga, menghadapi begitu banyak raja monster dan bergelar raja monster, dia tidak bisa melarikan diri. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri di bawah pengawasan banyak orang. Raja monster, kali ini, dia akan berada dalam bahaya. Tidak mudah menyinggung kemarahan publik. Beberapa raja monster mengira Tuan Mutaito pasti sudah mati. Biarpun dia memurnikan sarang serangga, barusan ratusan serangga lubang hitam menguasai sarang serangga, tapi menghadapi raja monster ini, sarangnya masih dalam bahaya, dan ada bahaya terbalik kapan saja. Dan Tuan Mutaito ini sendirian. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan raja monster yang bergelar itu? Singkatnya, kita harus bersembunyi di sekitar dan tidak bertindak gegabuh. Jika kedua belah pihak bisa melukai satu sama lain, itu akan lebih baik. Pada saat itu, itu akan menjadi kesempatan kita untuk memukulnya saat dia terjatuh. Mungkin kita bisa menjadi nelayan. Mata Raja Giok menunjukkan jejak cahaya yang tidak menyenangkan. Dia masih ingin menjadi nelayan, menyerang secara diam-diam, dan meraup semua keuntungan. Kamu ingin menyerangku? Pada saat ini, Siaping juga merasakan niat membunuh yang tak ada habisnya di kedalaman kehampaan. Satu demi satu susunan pembunuhan yang mengerikan hancur, menutup kekosongan, tidak memberinya kesempatan dan waktu untuk melarikan diri. Tadi, itu adalah pertarungan ratusan serangga lubang hitam, dan sekarang, semua tekanan dialihkan kepadanya. 1837 Jimat Sky Dragon Purba Saat itu, merasakan niat membunuh yang mematikan, Siaping segera membuang 46 jimat naga langit primordial yang dimilikinya. Segera, 46 jimat naga langit primordial menyebar di sekitar sarang serangga. Gemuru gelombang Energi primordial Sky Dragon langsung melonjak ke sarang serangga, menyatu dengan energi spasial dari sarang serangga. Segera, sarang serangga tampaknya dibantu oleh kekuatan naga langit purba yang terus berkembang dan menjadi lebih stabil. Keduanya saling melengkapi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sky Dragon Primordial Setelah Sky Dragon Primordial terbang dari segala arah, melintasi kehampaan. Tubuh mereka hampir berbentuk jasmani karena diresapi dengan energi spasial yang sangat besar, berubah menjadi kristal. Mereka mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Itu adalah auman naga raksasa. Saat raungan terdengar, riak muncul di dark void. Itu adalah tanda bahwa ruang sedang berfluktuasi. Dong. 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 Raungan naga itu meledak ke arah banyak raja monster, bertabrakan dengan banyak susunan besar, menghasilkan ledakan dahsyat dan suara gemuruh. Bola energi meledak satu demi satu. Segera, banyak raja iblis tidak dapat menahan kekuatan penghancur. Susunannya hancur, dan tubuh mereka terlempar, batuk darah tanpa henti di udara. Beberapa iblis yang lebih lemah bahkan terguncang hingga berubah menjadi segumpal daging cincang. Mereka terkoyak dan meninggal dengan kematian yang sangat mengerikan. Raja kayu berongga, raja sayap erak, raja paus kekuatan, raja naga banjir, raja raja wali emas, dan raja iblis lainnya dikirim terbang ratusan kilometer. Tubuh mereka terkoyak, dan banyak darah mengalir keluar. Mereka melihat pemandangan itu dengan tidak percaya, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa serangan gabungan dari begitu banyak raja iblis tidak dapat melakukan apapun terhadap iblis alam pengembalian alam yang luar. Ada pun Xiaoping, dia sedang duduk di sarang serangga. Semua dampaknya diserap oleh sarang serangga, jadi dia tidak terluka. Kekuatan apa? Mata Xiaoping berbinar, dia merasakan bahwa jimat naga langit purba dan sarang serangga tampaknya sangat cocok. Kekuatan mereka tidak berbenturan, dan ketika digabungkan, mereka menghasilkan kekuatan yang lebih besar dari dua. 46 jimat naga langit purba ditambah dengan energi spasial sarang serangga. Kekuatan jimat tampaknya meningkat beberapa kali lipat, menyebabkan tubuh naga mereka terwujud dan berubah menjadi entitas spasial. Seolah-olah naga langit purba telah terbangun. Dia merasakan kekuatan naga jauh di dalam jimat naga langit primordial melonjak. Pada saat yang sama, itu ditransmisikan ke tubuhnya, bergema maju mundur. Seolah-olah dia telah dibaptis oleh kekuatan naga, menguatkan tubuhnya dan membuatnya lebih kuat. Faktanya, kekuatan sihir di tubuhnya melonjak dan meningkat dengan cepat. Bajingan, ini bahkan lebih kuat daripada saat kita menggunakan sarang serangga. Mata cacing lubang hitam berubah menjadi hijau karena iri. Sarang itu jelas merupakan harta karun mereka, tapi sekarang, sarang itu digunakan oleh monster keji itu. Kekuatan yang ditampilkannya bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan mereka, dengan mudah memukul mundur kekuatan gabungan dari raja monster ini. Sialan, jimat naga langit purba. Totalnya ada 46, di mana bajingan ini menemukan mereka. Tidak apa-apa jika itu hanya 46 jimat naga langit purba. Kekuatan Dharma Pang ini lemah dan dia tidak bisa mengeluarkan sebagian besar kekuatannya. Dia tidak akan mampu menangkis begitu banyak raja iblis. Masalahnya adalah jimat naga langit purba telah ditambah dengan sarang serangga ini. Kekuatannya telah meningkat lebih dari beberapa kali lipat, memungkinkannya menghasilkan sepotong kekuatan asli primordial sky dragon. Itu tidak terkalahkan dan terlalu mendominasi. Sial, dari mana datangnya Tuan Mutaito ini? Kenapa dia punya begitu banyak harta? Dia hanyalah monster kecil di dunia pemulihan. Mungkinkah dia keturunan dari Demon Saint? Tidak peduli dari mana asalnya, kita tidak bisa memberinya telur cacing lubang hitam. Ada juga raja cacing. Bahkan jika Demon Saint datang, kita tidak bisa menyerah. Itu benar. Di alam iblis, para orang suci iblis memiliki kesepakatan bahwa mereka tidak akan bergerak di alam iblis. Bahkan jika Master Mutaito ini memiliki orang suci iblis di belakangnya, mustahil baginya untuk bergerak sekarang. Tidak perlu takut. Para raja iblis sedang berdiskusi. Mereka benar-benar tercengang dengan serangan siaping. Sebelum mereka menemukan kelemahan sarang serangga, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Mereka hanya bisa mengamati dengan cermat dan menemukan kekurangannya. Sekelompok sampah. Siaping berdiri di tengah sarang serangga dengan tangan di belakang punggungnya, raja iblis omong kosong apa. Berjudul raja iblis. Di mataku, kamu hanyalah tumpukan sampah. Tidak, kamu lebih buruk dari sampah. Anda ingin merampok saya, barang-barang Tuan Mutaito dengan kemampuan kecil ini. Anda benar-benar tidak tahu apa yang memberi Anda keberanian untuk melakukan ini. Jangan membuatku tertawa. Aku akan memperingatkanmu lagi. Kesabaran Guru Mutaito terbatas. Jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan dan menjadi budaku, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk hidup. Kalau tidak, kamu pasti akan mati. Bahkan para dewa dan Buddha tidak dapat menyelamatkanmu. Dia memandang rendah dunia dan mengabaikan Raja Iblis. Dia seperti Raja Iblis, memerintah ribuan iblis dan memarahi budak. Apa? Mendengar ini, Raja Kayu Kong, Raja Sayap Perak, Raja Paus Kekuatan, Raja Naga Banjir, Raja Raja Wali Emas, dan Raja Iblis bergelar lainnya menjadi gila. Mereka sangat bangga. Mereka semua bergelar Raja Iblis, eksistensi teratas di alam iblis. Kecuali para Demon Saint, mereka tak terkalahkan. Dengan satu perintah, banyak iblis akan mati. Jutaan mayat hanyalah perkara sederhana. Siapa yang berani melawan keagungan mereka? Tapi sekarang, iblis dari alam kebenaran yang kembali, seorang junior yang tidak dikenal, berani melawan mereka. Dia mengatakan bahwa mereka bahkan tidak sebaik kotoran dan ingin mereka berlutut dan meminta maaf sebagai budak. Kelompok Raja Monster bergelar ini sangat marah. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat marah bahkan sampai berpikir untuk memusnahkan sembilan generasi guru Mutaito. Tuan Mutaito, jangan terlalu sombong. Pada saat ini, teriakan marah terdengar. Itu mengguncang alam semesta dan menciptakan suara mendengung. Ini menciptakan riak dalam radius puluhan juta kilometer. Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya merasakan sakit di gendang telinga mereka. Dong! Segera, kekosongan itu pecah, dan sejumlah besar setan muncul di kejauhan. Setidaknya ada seratus ribu Raja Iblis alam transendensi. Siaping mengenali salah satu setan. Itu adalah Tuan Muda Kota Storenwin, Feng Gangli, yang pernah dia temui sebelumnya. Dialah yang meneriakan kata-kata itu. Namun, dia bukanlah pemimpinnya. Pemimpin sebenarnya adalah Raja Iblis yang menakutkan dengan tubuh besar dan mahkota di kepalanya. Dia memiliki kekuatan spiritual yang menghancurkan bumi dan telah mencapai puncak alam kutukan dewa. Dia adalah penguasa Kota Badai, Feng Tianji. Tuan Kota Badai, Feng Tianji. Bagaimana dia bisa sampai di sini begitu cepat? Melihat Raja Iblis ini, ekspresi Raja Kayu Kong, Raja Sayap Perak, Raja Paus Kekuatan, Raja Naga Banjir, Raja-Raja Wali Emas, dan Raja Iblis lainnya berubah. Ini karena Feng Tianji juga seorang Raja Iblis bergelar terkenal. Selain itu, dia adalah Storm City Lord, pemimpin kekuatan super. Dia punya banyak bawahan. Sekarang, dia telah membawa 100 ribu buah bersamanya. Kekuatannya sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa Iblis di Storm City saja setara dengan setengah dari kekuatan militer mereka. 1838 Melihat kemunculan Feng Tianji, banyak Raja Monster bergelar yang memiliki ekspresi jelek. Mereka segera mengetahui bahwa mereka memiliki musuh yang kuat kali ini, dan lawan memiliki keuntungan yang luar biasa. Jika Monster Storm City membunuh Master Mutaito, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Feng Gangli, kamu benar-benar berani tampil di hadapanku. Kamu punya nyali. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Aku memberimu kesempatan untuk melarikan diri, tapi kamu tidak tahu bagaimana harus bersyukur. Sekarang kamu bahkan berani membawa Monster untuk menimbulkan masalah bagiku. Apa kamu ingin mati kali ini? Bersyukurlah. Siapa yang berterima kasih padamu? Feng Gangli mengutuk, Saya, Feng Gangli, tidak akan pernah melupakan penghinaan yang Anda berikan kepada saya sebelumnya. Hari ini, Anda sudah selesai. Pasukan kota Stormwind saya ada di sini. Anda pasti akan mati. Sebaiknya segera berlutut dan pasrah, serahkan sarang dan telurnya agar kita tidak kehilangan apapun. Kalau tidak, kamu akan berharap kamu mati, dan seluruh keluargamu akan dimusnahkan. Dia mengertakan gigi dan menatap Siaping dengan ganas. Bodoh. Siaping berkata dengan nada menghina, kamu membawa sekelompok monster sebelumnya dan tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Sekarang kamu membawa ayahku ke sini, kamu pikir kamu dapat memiliki monster untuk mendukungmu. Mimpi yang bodoh. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku khawatir kamu dan ayahmu akan dimakamkan di sini. Storm City juga akan binasa karenamu. Sekarang, seratus ribu raja monster Dharma ini semuanya adalah elit di kota Storm. Untuk mendapatkan Black Hole Womb, Storm City bisa dikatakan sudah berusaha sekuat tenaga. Jika Raja Iblis ini binasa di sini, kota Storm Win mungkin tidak akan ada lagi. Apa, Anda masih keras kepala bahkan di ambang kematian. Tuan Mutaito, Anda tidak akan menangis sampai Anda melihat peti matinya. Feng Gangli menjadi marah, Tuan Ayah, cepat hancurkan sarang serangga ini. Saya ingin membiarkan Tuan Mutaito ini merasakan perasaan berharap dia mati. Dia ingin segera menangkap Siaping dan memotong ini menjadi beberapa bagian. Tentu saja, anak ini harus mati. Tidak ada yang bisa menghalangi Storm City. Jika dia berani mencuri dari Storm City, dia pasti mati. Tidak peduli dari ras mana dia berasal. Feng Tianji berkata dengan arogan. Dia sama sekali tidak peduli dengan Siaping. Dia sepenuhnya memperlakukan Siaping seperti ikan di talenan. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Itu hanya sekelompok ayam tanah liat dan anjing tembikar. Lakukan apapun yang kamu mau. Jika kamu bisa menembus pertahanan sarang serangga, aku akan mengaku kalah. Siaping berkata dengan nada menghina. Saat ini, 200 ribu raja iblis telah bergabung, namun mereka dikalahkan dan susunannya hancur. Sekarang, hanya 100 ribu raja iblis yang bergabung bukanlah apa-apa. Oh, jika Stormwind City tidak cukup kuat, bagaimana kalau menambahkan kemiriat Demon Pavilion? Apakah itu cukup? Dengan ledakan, bagian lain dari kekosongan terbuka, dan sejumlah besar turun. Segala macam aura tirani muncul, dan gumpalan niat membunuh yang tiada taraf menembus kehampaan. Di kejauhan, setan-setan yang padat muncul. Ada lebih dari 150 ribu raja iblis pesawat Dharma. Bahkan Feng Tianji tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya saat melihat setan-setan ini. Dia tidak menyangka akan ada kekuatan tersembunyi di kehampaan yang bahkan lebih kuat dari Stormwind City. Setelah itu, iblis berjubah putih turun di depan banyak raja iblis. Dia memancarkan kehadiran yang sangat kuat. Aura optimisnya mendidih, membara seperti matahari. Dia tidak mungkin diabaikan. Banyak setan menoleh dan merasakan sakit yang menusuk di mata mereka, seolah-olah darah kehidupan mereka membara. Penatua Pavilion Setan Segudang, Raja Ular Berapi Murid Feng Tianji menyusut. Dia segera mengenali identitas sebenarnya dari iblis berjubah putih ini. Pihak lain juga merupakan raja iblis bergelar terkenal dengan kekuatan tempur yang menghancurkan bumi. Identitas pihak lain bukanlah hal yang sepele. Dia adalah seorang tetua dari miriat Demon Pavilion. Statusnya lebih tinggi dari master cabang pavilion yang tersebar di kota-kota besar. Dia setara dengan utusan kekaisaran, bertanggung jawab untuk berpatroli di dunia dan memiliki kekuatan untuk membunuh. Oleh karena itu, dengan satu perintah, dia segera mengerahkan pasukan Pavilion Segudang Iblis di kota-kota yang tak terhitung jumlahnya. 150 ribu raja iblis pesawat Dharma dikumpulkan. Kekuatan militernya bahkan lebih mengerikan daripada Stormwind City. Hanya saja waktunya terlalu singkat. Jika ada cukup waktu, Pavilion Segudang Iblis dapat mengerahkan kekuatan militer 10 kali lipat. Ini adalah dasar dari kekuatan super yang tersebar di seluruh dunia iblis. Tuan Mutaito, Anda telah ketahuan. Anda membunuh master cabang pavilion-pavilion Segudang Iblis di kota Jadeite, iblis tua angin hitam, dan merampas 18 jimat naga langit Arcean darinya. Anda telah melakukan kejahatan keji. Menyerahlah sekarang. Apakah Anda ingin melawan dengan keras kepala? Flaming Snake King berteriak dengan marah seperti seorang kaisar, mencoba menghukum siaping. Apa? Banyak raja iblis yang tercengang. Anak ini tidak hanya menyinggung Stormwind City, tetapi juga menyinggung miriat demon pavilion. Dia bahkan berani membunuh master cabang pavilion. Dia sangat berani. Mereka juga segera mengerti mengapa anak ini memiliki begitu banyak jimat naga langit Arcean. Ternyata dia telah merampok 18 jimat naga langit Arcean dari iblis tua angin hitam. Tidak mengherankan jika pavilion Segudang Iblis mengerahkan begitu banyak pasukan. Bagaimanapun, harta karun seperti itu didambakan oleh miriat demon pavilion. Itu tidak boleh jatuh ke tangan setan lain. Pavilion setan Segudang. Raja Ular menyala. Kekuatan kelas 3 dengan karakter kelas 3. Itu tidak layak disebutkan sama sekali. Ketika tidak ada harimau di gunung, kera menjadi raja. Ketika tidak ada pahlawan di dunia, anak laki-laki itu menjadi terkenal. Siaping berkata dengan nada menghina, Apakah kamu pikir kamu sangat mengesankan dengan mengerahkan begitu banyak pasukan? Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Apakah kamu ingin aku menyerah? Kamu tidak meminum obatmu pagi ini, kan? Percaya atau tidak, aku akan menghancurkan kalian semua di tempat ini. Aku akan sangat menyakiti pavilion Segudang Iblis, dan pavilion Segudang Iblis bahkan tidak akan berani kentut. Bajingan kecil, beraninya kamu mempermalukan pavilion Segudang Iblis seperti ini. Kamu mendekati kematian. Setelah mendengar ini, raja ular berapi menjadi marah. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Segera siapkan arrai pemisah ruang ular berapi dan tangkap bestart ini dari sarang cacing. Aku ingin mencabik-cabiknya. Ia benar-benar marah. Belum pernah sebegitu marahnya sebelumnya. Pavilion Segudang Iblis adalah salah satu dari sedikit kekuatan kuat di dunia iblis. Tapi anak ini mengatakan bahwa mereka adalah kekuatan kelas 3. Ketika tidak ada harimau di gunung, kera menjadi raja. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal ini? Ini jelas merupakan tamparan bagi wajah mereka. Mereka tidak akan beristirahat sampai dia mati. Ledakan. Dalam sekejap, 150 ribu raja iblis pesawat Dharma segera bergerak. Mereka mengedarkan kekuatan iblis mereka dan membentuk susunan super yang membentang ribuan kilometer. Segera, raja iblis melihat iblis dari pavilion 10 ribu iblis berubah menjadi cahaya bintang. Cahaya bintang membentuk ular raksasa yang menyala-nyala di kehampaan yang gelap. Tubuhnya mengeluarkan api yang mengerikan, menyala seperti terik matahari, menyulut kehampaan yang gelap. Mereka semua bisa merasakan gelombang panas mengerikan yang hampir membuat darah mereka menguap. Mereka tahu bahwa ini bukanlah nyala api biasa. Itu berasal dari ras flaming snake. Itu adalah api luar biasa dari kedalaman garis keturunan mereka, api langit berbintang 3000. Isinya kekuatan api untuk menghancurkan kehampaan dan membakar planet. Dan arai pemecah ruang ular berapi ini mengerahkan kekuatan api luar biasa ini hingga ekstrim. Ia berkomunikasi dengan berbagai dimensi api dan menyerap energi agung dari kedalaman dimensi. Itu bisa mengerahkan kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Saat susunannya terbentuk, Raja Iblis tiba-tiba menyadari bahwa susunan ini bahkan lebih menakutkan. Setiap jejak susunannya telah berubah menjadi sungai menyala yang dibentuk oleh lava. Setiap simpul susunan telah berubah menja. Di gunung berapi setinggi puluhan ribu kaki, yang terus-menerus mengeluarkan api. 1839 Saudara Flaming Snackay, izinkan saya membantu Anda. Melihat Flaming Snackay King mengambil tindakan, Storm City Lord Feng Tianji juga menambahkan penghinaan pada cederanya. Dia segera memerintahkan 100 ribu elit Storm City untuk membentuk formasi besar. Formasi Angin Astral Myrtle Ungu Dalam sekejap, Raja Monster Kota Badai ini tersebar di berbagai titik formasi, sementara Feng Tianji berada jauh di dalam inti formasi, seolah-olah dia berada di mata badai. Sebuah formasi yang membentang ratusan juta kilometer naik ke udara. Garis dan garis formasi rune terhubung ke kehampaan dan terhubung ke dimensi angin. Sejumlah besar energi unsur angin dituangkan ke dalam formasi. Gemuruh gelombang. Segera, hembusan Angin Astral menyembur keluar dari formasi besar tersebut, membentuk badai yang mengerikan. Itu terus bertiup, mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Angin Astral ini menyerang Xiaoping, membombardir sepanjang jalan. Meteorit langsung meledak menjadi bubuk, dan bahkan planet-planet di kejauhan pun terhempas seperti balon. Tidak ada yang tahu seberapa jauh mereka terbang. Dong Dong Dong. Formasi Angin Astral Mirtel Ungu dan Formasi Pemecah Ruang Ular Menyala, dua formasi tak tertandingi yang membombardir pada saat yang sama, membombardir sarang insektoid dengan ganas. Tenaga Angin Astral yang menakutkan dan kekuatan api 3000 bintang meletus, menghancurkan sarang insektoid dengan gila-gilaan. Samar-samar, formasi besar yang dipadatkan oleh Angin Astral berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya, dengan gila-gilaan memotong sarang insektoid. Kekuatan pemotongan seperti itu sangat menakutkan. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik rilem retribusi guntur memasukinya, dia mungkin akan dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, tanpa meninggalkan tulang. Pada saat yang sama, seekor ular besar yang menyala-nyala sedang merobek sarang insektoid. Api merah menghancurkan kehampaan, sepertinya membakar kehampaan hingga hampir runtuh, dan lubang hitam besar muncul. Kekuatan api tersebut akan membakar sarang insektoid. Sekalipun sarang insektoid itu sangat kokoh, di bawah hancurnya formasi yang begitu besar, sarang itu berderit dan hampir runtuh. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatan tertinggi dari banyak raja monster. Kekuatan formasi yang sangat kuat, Tuan Mutaito ini pasti sudah mati. Di kejauhan, banyak raja monster yang dikejutkan oleh kekuatan kedua formasi ini. Bahkan tubuh mereka gemetaran. Jika mereka berada di tempat mereka, mereka pasti sudah terbunuh sejak lama. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa guru Mutaito tidak dapat menolak sama sekali. Tidak buruk. Mata Siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia bisa merasakan kengerian dari dua formasi pembunuhan yang tiada taraf ini. Kekuatan destruktifnya luar biasa. Jika ini terus berlanjut, sarang insektoid kemungkinan besar akan musnah. Namun, dia tidak akan hanya berdiam diri dan menyaksikan raja monster ini melakukan apapun yang mereka inginkan. Satu dengan senjatanya. Siaping segera memasukkan kesadarannya ke dalam sarang cacing dan jimat naga langit purba. Seolah-olah jiwanya telah menyatu dengan sarang cacing dan jimat naga langit purba. Seolah-olah dia telah berubah menjadi 46 jimat naga langit primordial pada saat itu. Hal ini membuat jimat naga langit purba menjadi lebih hidup, seolah-olah harta Dharma memiliki jiwa. Faktanya, ini adalah cara untuk memaksimalkan kekuatan jimat naga langit purba. Dengan menggabungkan jiwa seseorang ke dalam jimat naga langit purba, tubuh seseorang akan berubah menjadi eksistensi seperti naga langit purba, memungkinkan seseorang untuk menggunakan kekuatan naga langit dan menjadi tak terkalahkan. Namun, tidaklah mudah untuk menggabungkan jiwa seseorang ke dalam 46 jimat naga langit primordial. Itu membutuhkan kekuatan jiwa yang sangat besar, dan jika kekuatan jiwa seseorang tidak cukup kuat, menggabungkannya secara paksa tidak akan mampu mengendalikannya. Untungnya, jiwa siaping luar biasa. Bahkan naga langit biasa pun tidak bisa menandinginya. Mengontrolnya semudah membalik tangannya. Boom gelombang-gelombang. Saat itu, siaping merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi naga langit purba. Dia memiliki tubuh yang sangat besar saat kekuatan kuno Sky Dragon mengalir ke seluruh tubuhnya. Aura yang luas, kuat, mendominasi, dan mulia terpancar dari tubuhnya. Dia merasa bahwa dia belum pernah memahami ras primordial Sky Dragon dengan baik. Seolah-olah dia langsung menjadi salah satu naga langit purba, yang memegang kekuatan naga langit. Pada saat yang sama, energi spasial yang sangat besar dari sarang serangga menambah setiap naga langit purba, menyebabkan tubuh mereka mengkristal dan menjadi lebih jasmani, menjadikannya sangat kuat. Membunuh. Siaping berteriak. Sambil berpikir, naga langit primordial menyerang dari segala arah seperti penjaga sarang serangga, mengeluarkan raungan yang menggemparkan. Itu adalah raungan naga sejati tujuh kebencian. Dengan suara gemuruh, haus darah yang tak terbatas berkumpul. Itu berisi kekuatan naga tertinggi, menyebabkan riak muncul di kehampaan. Itu seperti gelombang pasang, gelombang demi gelombang kehancuran. Suara-suara ini diubah menjadi not musik ras naga. Mereka berasal dari rune Sky Dragon dan mengandung kekuatan naga yang tak terduga. Mereka menjelma menjadi pedang, pedang, tombak, tombak, cambuk, dan berbagai senjata lainnya. Setiap not musik ras naga terdengar seperti prajurit ras naga yang memegang senjata. Aura hitam buruk yang terkondensasi di sekitar mereka sangat menakutkan. Dong, 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 dong. Kekuatan ini bertabrakan dengan sengit dengan arai penusuk ruang ular berapi dan arai angin astral umumirtel. Kedua susunan pembunuh tiada taraf ini bertabrakan terus-menerus dan saling melawan. Itu seperti komet yang bertabrakan dengan bumi, mengeluarkan suara yang mengejutkan dan ledakan energi. Gelombang riak energi yang menakutkan menyebar ke segala arah. Mereka menyapu sekeliling, menyapu alam semesta, dan menyapu segala sesuatu di hadapan mereka. Ah! 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 Segera, banyak raja iblis tidak dapat menahan gelombang kejut tersebut. Mereka dikirim terbang, batuk darah tanpa henti di udara. Bahkan kulit mereka pecah, mengeluarkan banyak darah. Arrai penusuk tata ruang ular berapi dan arai angin astral umumirtel segera hancur, menghasilkan suara berderak. 46 jimat naga langit kuno dan sarang serangga juga dikirim terbang ribuan kilometer jauhnya. Setiap jimat sangat redup, dan lebih dari separuh energinya telah terkuras. Sarang serangga adalah yang terburuk. Retakan padat muncul seperti jaring laba-laba. Tampaknya jika ia mampu menahan beberapa serangan lagi, sarang serangga raksasa itu akan hancur total. Mustahil, dia benar-benar bisa menahan serangan dari dua susunan pembunuh pamungkas kita. Bagaimana dia melakukannya? Raja ular berapi dan Feng Tianji, dua raja iblis bergelar, merasa tidak percaya. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Mereka mengira satu serangan saja sudah cukup untuk mengubah anak sombong ini menjadi abu. Tapi sekarang, orang ini benar-benar bertahan. Dia bahkan telah menghancurkan susunan pamungkas mereka dan melukai banyak raja iblis. Seperti yang diharapkan dari jimat naga langit kuno yang legendaris. Dengan peningkatan energi sarang kosong, mereka dapat melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Tapi hanya itu yang bisa mereka lakukan. Melihat sarang serangga, sarangnya akan runtuh. Satu serangan lagi dan anak ini pasti akan mati. Mata raja kayu hampa, raja sayap erak, raja paus kekuatan, raja naga banjir, raja raja wali emas, dan raja iblis bergelar lainnya berbinar. Meskipun mereka terkejut bahwa siaping dapat menahan serangan dari dua susunan pembunuhan, semakin dia melakukannya, semakin kuat jimat naga langit kuno. Namun semakin jelas, semakin menunjukkan betapa kuatnya jimat naga langit purba. Jika mereka bisa membunuh bajingan ini, jimat naga langit purba ini akan jatuh ke tangan mereka. Ini adalah pertemuan kebetulan yang tidak boleh mereka lewatkan. Serang, bunuh anak ini, bunuh dia selagi dia terjatuh. 1840 Saudara Emerald, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menambahkan penghinaan pada lukanya? Di kejauhan, raja iblis dari kota Jadeite bertanya. Jangan cemas, bahkan jika kita menambahkan penghinaan pada luka, itu tidak ada gunanya. Dengan begitu banyak raja iblis yang menyerang pada saat yang sama, tidak masalah jika kita memiliki lebih banyak raja iblis. Apalagi kalau kami terlibat, pasti kami akan membeberkan keberadaan kami. Kita mungkin menjadi sasaran kritik publik. Lebih baik berhati-hati dan menunggu dan melihat. Master Emerald mengungkapkan keprihatinannya. Banyak raja iblis dari kota Jadeite mengangguk. Dengan terjadinya pertempuran seperti itu, mereka tidak dapat berpartisipasi. Lagi pula, jumlah mereka terlalu sedikit dan tidak dapat menimbulkan masalah. Pada saat ini, mereka yang bergelar raja iblis menyerang. Tuan Mutaito, Anda bersalah atas banyak kejahatan. Hari ini adalah hari kematian Anda. Pergi dan mati segera. Kamu akan dikenang dalam sejarah jika kamu mati di tangan begitu banyak raja iblis yang bergelar. Matilah dengan patuh. Telur cacing lubang hitam dan jimat naga langit kuno akan menjadi milik kita. Bunuh dia, keluarkan semua harta karunnya. Selama kita membunuh anak ini, kita bisa menjadi kaya dalam semalam. Ini pertemuan yang kebetulan. Untuk mendapatkan cacing lubang hitam dan merebut jimat naga langit kuno, raja iblis menjadi gila dan meraung. Mereka tidak menyembunyikan keserakahan dan keinginan di dalam mata mereka. Mereka segera menyerang, menggunakan mistik garis keturunan mereka. Energi mengerikan meledak ke arah siaping, berubah menjadi hujan lebat yang menutupi seluruh area. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan yang menembus kehampaan. Ini hanyalah medan perang penggiling daging dengan niat membunuh di mana-mana. Sekelompok orang bodoh. Apa menurutmu aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Aku baru saja mengujimu. Aku akan membunuhmu para raja iblis seperti membunuh babi dan anjing. Kalian semua, mati. Siaping mencibir, matanya dipenuhi niat membunuh. Saat ini, dia tidak lagi menyembunyikan kartu asnya. Mutiara transparan seukuran kepalan tangan terlempar keluar. Artefak bijak, mutiara pegunungan dan sungai. Mutiara ini berputar di udara, memancarkan gumpalan aura artefak sage. Itu seperti niat membunuh yang mengejutkan yang menembus kehampaan, membuat jantung seseorang berdebar-debar. Seolah-olah itu adalah dunia daus surgawi, alam semesta independen dengan hukum operasinya sendiri. Ini adalah artefak sage, luar biasa dan ilahi. Haha, akhirnya tiba waktunya aku, banteng tua, naik panggung. Suara sapi hijau terdengar sangat bersemangat. Tuan, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Biarkan saya keluar secepatnya dan musnahkan semut-semut ini, agar mereka tidak menjadi sombong. Pada puncaknya, kekuatan mutiara pegunungan dan sungai tak terkalahkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan jimat naga langit primordial ini. Ada semacam kegembiraan yang akhirnya bisa menyerang. Karena selain memulihkan sebagian besar kemampuan mutiara gunung dan sungai, tidak banyak kesempatan untuk dipamerkan. Hal ini juga membuat sapi hijau merasa sedikit menyesal karena tidak bisa memamerkan kekuatan mutiara gunung dan sungai, dan tidak bisa membiarkannya pamer di depan korin. Segalanya berbeda sekarang. Melawan begitu banyak musuh yang kuat, sudah waktunya bagi mutiara pegunungan dan sungai untuk menunjukkan kekuatannya. Lakukan. Kata Xia Ping. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan memasukkan mana ke dalam mutiara pegunungan dan sungai. Sembilan lautan kesadaran di tubuhnya bergetar. Mana miliknya melonjak seperti lautan dan melonjak ke mutiara pegunungan dan sungai. Pada saat yang sama, dia membakar banyak pil obat dan batu energi pada saat yang sama, mengubahnya menjadi energi murni untuk memberi daya pada Mountain River Pearl. Dalam sekejap, formasi susunan besar jauh di dalam mutiara pegunungan dan sungai diaktifkan, Sungai Kuning Sembilan Tikungan. Ledakan. Formasi susunan ini langsung mencakup radius lebih dari 100 tahun cahaya, menutupi kekosongan. Garis-garis formasi susunan berubah menjadi sungai kuning besar yang membentang melintasi kehampaan. Sungai kuning ini memiliki banyak tikungan dan belokan, membentuk formasi spasial kompleks yang seolah menutup kekosongan sepenuhnya. Di bawah selubung formasi susunan ini, aura mata air kuning neraka menyebar kemana-mana. Isinya aura reinkarnasi, kematian, enam jalan, keheningan yang mematikan, dan sebagainya. Seolah-olah dunia itu telah berubah menjadi dunia yang mengerikan. Sungai kuning sepertinya berubah menjadi naga dari mata air kuning saat ini. Mereka meraung dalam kehampaan, mengandung kekuatan ilahi yang tak terbatas. Ini adalah dewa dan iblis dari dasar neraka, dan mereka menyerang Raja Iblis. Ledakan. Hanya dengan satu serangan, diagram formasi menampilkan kekuatan tak tertandingi yang mengguncang langit dan bumi. Dalam sekejap, kemampuan mistik dari Hollow Wood King, Silver Wing King, Power Whale King, Geodragon King, Golden Rock King, dan Raja Iblis bergelar lainnya dihancurkan. Susunan yang mereka bentuk dengan mudah terkoyak seperti potongan kertas. Hal ini juga menyebabkan banyak Raja Iblis menderita akibat serangan balik dari formasi susunan. Mereka muntah darah dan paru-paru mereka terluka. 200 ribu Raja Iblis terluka parah, batuk darah tanpa henti. Artefak bijak, kamu pasti bercanda, anak ini sebenarnya memiliki artefak sage. Banyak Raja Iblis yang tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Artefak sage adalah harta pribadi sage. Mereka sangat kuat dan biasanya hanya para sage yang dapat memilikinya. Tentu saja, ada beberapa artefak sage yang mendarat di tangan keluarga besar. Namun, itu adalah harta klan. Biasanya mereka ditempatkan di dalam keluarga untuk memantapkan nasib keluarga. Mereka tidak akan disingkirkan kecuali itu masalah hidup dan mati. Saat berburu harta karun, untuk menghindari kehilangan artefak sage dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, Raja Iblis tidak mungkin mengeluarkan artefak sage dari keluarga. Namun, anak ini sebenarnya memiliki artefak sage pada dirinya. Terlebih lagi, itu sangat kuat. Itu tidak sesederhana artefak sage biasa. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang. Dia memiliki sarang serangga, jimat naga langit purba, dan sekarang dia memiliki artefak sage. Bagaimana kita akan melawannya? Ini tidak sesederhana cara melawannya sekarang. Ini adalah cara bertahan hidup. Semua orang tahu kekuatan artefak sage. Mengerikan, satu serangan bisa merobek kehampaan. Itu bukan sesuatu yang bisa kita blokir. Lari, segera lari demi hidupmu. Kita sama sekali bukan tandingannya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi oleh manusia. Dengan artefak sage di tangan, rasanya seperti seorang sage telah turun. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka akan mati. Banyak Raja Iblis yang panik. Mereka sangat ketakutan dan ingin mundur. Sekarang bukan waktunya untuk merebut cacing lubang hitam atau membunuh mereka demi harta karunnya. Sudah waktunya untuk berlari dan bertahan hidup. Semuanya, jangan takut. Jadi bagaimana jika dia memiliki artefak sage? Artefak sage sangat kuat. Namun, setiap kali diaktifkan, itu membutuhkan Yuan Qi dalam jumlah yang sangat besar. Anak itu tidak dapat mengaktifkannya lagi. Dari beberapa kali, seluruh tubuhnya akan tersedot hingga kering. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Dia hanya mencari kematiannya sendiri. Pada saat ini, Power Whale King melompat keluar dan berteriak. Ia mencoba menenangkan Raja Iblis dan menenangkan mereka. Ia percaya bahwa Raja Iblis dari alam kembalinya alam tidak akan mampu bertahan lama. Lagi pula, setiap kali artefak sage diaktifkan, dibutuhkan energi dalam jumlah besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan oleh Raja Iblis. Tak lama kemudian, anak itu akan menghabiskan Yuan Qi miliknya dan dibunuh oleh artefak sage. Mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!